Penyelamatan kapal penumpang yang karam di perairan timur Pulau Bokor, Kelurahan Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan berlangsung dramatis Sabtu pagi. Puluhan penumpang KM Alibaba diselamatkan oleh petugas dengan menerjang ganasnya laut di perairan tersebut. Berdasarkan video dokumentasi penyelamatan dari suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, terlihat detik-detik proses evakuasi penumpang. Menggunakan perahu cepat, petugas mendatangi titik karamnya kapal yang membawa 55 penumpang tersebut. Petugas dibantu awak kapal melemparkan pelampung kepada para penumpang yang sudah terombang ambing di lautan. Satu persatu penumpang yang sudah dipastikan memakai pelampung pun langsung dinaikkan ke perahu cepat petugas. Perwira piket Sektor 8 Sudin Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Yuli, mengatakan. Peristiwa tersebut dilaporkan pada pukul 9 lewat 44 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan penyelidikan awal, kapal KM Alibaba tenggelam diduga setelah mengalami kebocoran pada bagian belakangnya. Proses penyelamatan penumpang berjalan lancar dan setiap yang sudah diangkut selamat. Semua penumpang berhasil dievakuasi ke puskesmas Pulau Pari menggunakan kapal AGD. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!